Di sini kita punya pertanyaan tentang memfaktoran, jadi di sini kita punya x plus 2y dikalikan x plus 3y dikalikan x plus y dikalikan x plus 4y dikurang 8y pangkat 4 Dan kita beri petunjuk untuk memfaktorkannya yaitu dengan memisalkan x kuadrat plus 5xy semenan a Jadi di sini perhatikan bahwa kita akan memasangkan x plus 2y dengan x plus 3y lalu x plus y dengan x plus 4y Mengapa demikian? Karena di sini perhatikan bahwa jika kita mengalikan 2y dengan x ditambah 3y dikalikan dengan x maka kita akan mendapatkan 5xy Yaitu kita dapat melakukan permisalan Mungkin juga begini, jika kita mengalikan y dengan x ditambah dengan 4y dikalikan x maka kita akan mendapatkan 5xy Oleh karena itu di sini kita akan tulis kembali bahwa x plus 2y dikalikan x plus 3y lalu dikalikan dengan x plus y Lalu dikalikan dengan x plus 4y lalu di sini dikurang dengan 8y pangkat 4 Nah perhatikan bahwa kita akan menjawabkan satu persatu Jadi di sini x plus 2y dikalikan dengan x plus 3y kita mendapatkan di sini x dikalikan x maka x kuadrat Lalu plus 2y dikalikan x ditambah 3y dikalikan x maka kita mendapatkan di sini plus 5xy Lalu di sini plus 2y dikalikan plus 3y maka kita mendapatkan di sini plus 6y kuadrat Kita buat kurung lalu kita kalikan di sini yaitu x dikalikan dengan x maka kita mendapatkan x kuadrat Lalu y dikalikan dengan x ditambah dengan 4y dikalikan dengan x maka kita mendapatkan 5xy Lalu di sini y dikalikan dengan 4y maka akan menghasilkan 4y kuadrat Lalu di sini dikurang dengan 8y pangkat 4 Perhatikan bahwa kita sekarang melakukan permisalan di mana x kuadrat plus 5xy di sini merupakan a Sehingga dapat kita tuliskan di sini bahwa a plus 6y kuadrat dikalikan dengan a plus 4y kuadrat dikurang dengan 8y pangkat 4 Maka ini akan sama dengan kita jabarkan terlebih dahulu Bahwa a dikalikan a menjadi a kuadrat Lalu 6y kuadrat dikalikan dengan a ditambah 4y kuadrat dikalikan a akan menjadi ditambah dengan 10y kuadrat a Lalu di sini kita punya 6y kuadrat dikalikan dengan 4y kuadrat Maka kita mendapatkan di sini 24y pangkat 4 Lalu dikurang dengan 8y pangkat 4 Maka di sini kita mendapatkan hasilnya akan sama dengan a kuadrat ditambah dengan 10y kuadrat a Lalu di sini kita mendapatkan plus 16y pangkat 4 Nah di sini perhatikan bahwa kita dapat memfaktorkan terlebih lagi di sini Menjadi suatu bentuk misalkan a plus p dikalikan dengan a plus q Di mana kita harus mencari p dan q nya Di sini kita ketahui bahwa jika p dikalikan dengan q itu akan sama dengan 16y pangkat 4 Dan juga ketika p dikalikan dengan a ditambah q dikalikan dengan a Ini akan mendapatkan 10y kuadrat a Yang berarti dapat kita tuliskan bahwa p dikalikan q sama dengan 16y pangkat 4 Dan juga di sini kita dapatkan bahwa p plus q sama dengan 10y kuadrat Jika kita mencoba satu persatu Maka kita mendapatkan bahwa p akan sama dengan 8y kuadrat Dan juga q nya akan sama dengan 2y kuadrat Ketika ini dikalikan maka kita mendapatkan 16y pangkat 4 Dan ketika ini dijumlakan kita akan mendapatkan 10y kuadrat Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa faktornya akan menjadi A ditambah dengan 8y kuadrat dikalikan dengan a plus 2y kuadrat Nah sekarang kita akan mengembalikan a nya ke dalam bentuk semula Jadi di sini kita akan kembalikan bahwa a nya adalah x kuadrat plus 5xy plus 8y kuadrat Lalu dikalikan dengan di sini kita punya a nya x kuadrat plus 5xy ditambah dengan 2y kuadrat Nah sekarang kita akan memfaktorkan kembali Jadi perhatikan di sini bahwa kita tidak dapat memfaktorkan secara langsung Karena ini hasilnya cukup rumit Maka kita akan menggunakan rumus ABC Yaitu di mana jika kita punya suatu persamaan kuadrat a x kuadrat plus b x plus c sama dengan 0 Maka di sini akar-akarnya adalah minus b plus minus akar dari b kuadrat minus 4ac dibagi dengan 2a Oleh karena itu di sini kita akan memfaktorkan yang ini terlebih dahulu Jadi di sini kita perhatikan bahwa a nya akan sama dengan 1 B nya sama dengan 5y dan juga c nya akan sama dengan 8y kuadrat Yang berarti jika kita hitung bahwa x1 dan 2 nya ini akan sama dengan minus b yaitu minus 5y plus minus akar dari b kuadrat Yaitu 25y kuadrat dikurang dengan 4 dikalikan 1 dikalikan dengan c nya adalah 8y kuadrat Lalu dibagi dengan 2 dikalikan 1 Perhatikan di sini bahwa kita punya 25y kuadrat dikurang dengan 4 dikalikan 8y kuadrat Yang berarti ini hasilnya adalah 32y kuadrat Jadi 25y kuadrat dikurang 32y kuadrat itu merupakan hasil negatif Yaitu negatif 7y kuadrat Di mana y kuadrat kita tahu pasti lebih besar dari 0 karena ini melakukan syarat bilangan real Dan juga di sini karena kita punya minus 7y kuadrat yang berarti hasilnya negatif Sedangkan ini di akar Sedangkan kita tahu bahwa di akar itu tidak boleh ada negatif Oleh karena itu ini hasilnya akan imajiner Sehingga kita tahu bahwa x kuadrat plus 5xy plus 8y kuadrat Tidak memiliki akar real Yaitu akarnya imajiner Karena itu kita tidak perlu memfaktorkannya lagi Jadi di sini kita akan berpindah ke x kuadrat plus 5xy plus 2y kuadrat Jadi di sini dengan cara yang sama Kita tahu bahwa a nya sama dengan 1 Lalu b nya sama dengan 5y Dan c nya adalah 2y kuadrat Oleh karena itu kita menghitung x1 dan 2 nya Di sini akan sama dengan minus b yaitu minus 5y plus minus akar dari b kuadrat adalah 25y kuadrat Kurang dari 4a yaitu 1 dikalikan dengan c nya adalah 2y kuadrat Dibagi dengan 2 dikalikan 1 Maka kita akan mendapatkan di sini minus 5y plus minus Perhatikan bahwa 25y kuadrat dikurang dengan 8y kuadrat Yang berarti hasilnya adalah 17y kuadrat Maka di sini kita akan mendapatkan plus minus akar 17y Dibagi dengan 2 Maka kita dapat menuliskan bahwa x1 nya akan sama dengan minus 5y per 2 Ditambah dengan akar 17 per 2y Dan juga x2 nya akan sama dengan minus 5y per 2 Dikurang dengan akar 17 per 2y Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa faktor-faktornya sebagai berikut Di sini jika kita pindah ruas Kita akan mendapatkan bahwa x plus 5 per 2 Terlebih dalam kurung dikurang akar 17 per 2y Ini sama dengan 0 Dan juga di sini kita punya x ditambah dengan dalam kurung 5 per 2 Ditambah dengan akar 17 per 2y sama dengan 0 Jadi kita punya 2 faktornya yaitu x plus 5 per 2 min akar 17 per 2y Dan juga x plus 5 per 2 plus akar 17 per 2y Jadi di sini bentuk pemfaktoran terakhirnya adalah Kita tuliskan bahwa x kuadrat plus 5xy plus 8y kuadrat Lalu dikalikan dengan ini kita tulis kembali Bahwa akar-akarnya atau faktornya adalah x plus dalam kurung 5 per 2 min akar 17 per 2y Lalu di sini dikalikan dengan x plus 5 per 2 plus akar 17 per 2 Jadi ini merupakan faktor dari x plus 2y Dikalikan x plus 3y, dikalikan x plus y, dikalikan x plus 4y Dikurang 8y pangkat 4 Sampai jumpa di soal berikutnya